Tertulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwun Tak kuduga jadi begini, dalam ucapku andakan rasa, rasa cintaku Dalam benciku, sesungguhnya aku masih cinta Sesungguhnya aku masih sayang yang terjadi Dalam cinta kita, karena angkuh hati Hanya aku yang persis merasa bunga cinta Masih harap cuma wanita Yang lain telah hadir hatimu yang terpilih Hatimu yang terpilih Taras, kenapa naik kereta api? Kenapa tidak naik pesawat kan lebih cepat? Mas, saya ingin naik kereta api karena saya ingin menikmati perjalanan yang lebih lama dengan mas Kayak mau pisah saja kamu Mas, kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari Dan perpisahannya itu tidak bisa kita hindari mas Mas, saya ingin menikmati rasa romantis di kereta api bersama mas Mas, saya ingin menikmati rasa romantis di kereta api bersama mas Kalau boleh saya tebak Kamu pasti kesini mencari Sela Ya kan? Sela gak ada Kalau iya kenapa? Pak Robby yang minta saya mencarinya Kalau lo sampai menemukan Sela Lo mau kembalikan dia buat siapa? Buat lo? Atau untuk Pak Robby? Kalau gue jawab keduanya Pengaruhnya apa buat lo? Yo Lo mau tahu gak Kenapa sampai Sela kabur dari rumah? Karena gue menolak ajakan kawin lari dari dia Kalau lo sampai menemukan Sela Jangan harap dia akan balik lagi sama lo Karena dia udah muak sama lo Mendingan lo serain semuanya sama gue ya Yo Kalau lo memang mau mengembalikan Sela untuk Pak Robby Mendingan lo serakan semua alamat teman-temannya sama gue Biar gue yang mencarinya Gue sih bisa aja ngasih alamat-alamat dimana kemungkinan Sela berada sekarang Tapi gue mau tanya satu hal sama lo Kenapa lo tolak ajakan Sela untuk kawin lari? Apa lo takut rencana lo gagal? Rencana? Eh Gue gak punya rencana untuk menguasai hartanya Pak Robby Gue kan gak bilang rencana itu untuk menguasai hartanya Pak Robby Kok lo ngomong kayak gitu? Kenal lo Ted sekarang Berarti gue semakin yakin apa yang menjadi kecurigaan Pak Robby sama lo Aryo Tunggu Maksud kamu apa? Yo Aryo Apa maksud kamu? Aryo Tunggu Daryo Daryo Saya tidak tanya sekarang ini mas, tapi waktu mas kuliah dulu Saya pernah tinggal di sana sebulan Waktu itu saya masih mahasiswa untuk membuat skripsi Kenapa sih? Tidak apa-apa Rumah tua berarsitektur Belanda itu Di depannya ada sebuah pohon besar Pohon jambu Di sana saya tinggal bersama kakak saya perempuan Ibu saya meninggal ketika saya masih kecil Dan kakak saya menggantikan posisinya sebagai ibu saya Kami saling menyayangi Kami seperti belahan jiwa Apabila kakak saya sakit Saya ikut merasakannya Dan apabila kakak saya kecewa Saya juga ikut merasakan kekecewaannya Begitu sebaliknya Kamu sangat beruntung mempunyai ikatan keluarga yang begitu erat Saya tidak punya siapa-siapa lagi Kecuali kamu Hingga suatu hari Saya melihat perubahan yang ada di dalam diri kakak saya Dia sering melangun Menghabiskan waktunya di stasiun Menanti laki-laki yang dia cintanya Yang memberikan janji dan harapan Yang ternyata Laki-laki itu mengkhianatinya Semua pada akhirnya Kakak saya terganggu ingatannya Dan hidupnya berakhir di reketa api Badan dan hatinya Tercabik-cabik Hancur sehancur-hancurnya Saya ikut prihatin Cinta kadang memang bisa Berakhir dengan sangat mengerikan Alas Saya janji Saya tidak akan mengkhianati kamu Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih telah menonton! 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 Saya suka rumah seperti ini Asri, ya? Mas pernah ke sini? Pernah? Ya sekarang ini Ah, Mas, pohon jambu ini masih ada Cuman bedanya sekarang semakin besar ya, Mas Mas ingat kan? Heran, dari tadi pertanyaanmu tuh aneh-aneh Mas, pohon jambu ini Ini ayah saya Kamu tidak kenal sama ayah saya Rupanya dia sudah lupa ya Selamat datang Raden Bagas Suryadi yang terhormat Selamat datang di rumah ini lagi Jadi Terang Sayang di dalam foto bersama istri kamu yang tidak pernah mengkhianati kamu Sudah, sudah, tunggu Ada apa ini? Setelah sekian tahun menanti Akhirnya tiba sanya Ketemu dengan tampang seorang yang menghancukkan kehidupan kamu Saya tidak mengerti Ini mungkin ada artinya buat kamu Ini lebih jelas lagi Dari mana dapat foto ini? Dari mana? Dia adalah kakak saya Yang mati di atas ada kereta api Dan penyebabnya adalah kamu Jadi semua ini Rencana jahat kalian Semuanya sandiwara dan Istri saya tidak bersalah Iya Biar kamu juga ikut merasakan Bagaimana ditinggal dan sakitnya dikhianati sama orang yang kamu cintai Semua yang terjadi tidak seperti apa yang kalian sangka Saya tidak bermaksud untuk menyakiti hati siapapun Saya tidak tahu kalau Kalau darah menganggap hubungan kami itu serius Kami hanya bertemu beberapa kali pada saat saya sedang Menyelesaikan skripsi Saya tidak mendukai kalau begini jadinya Saya menyesal sekali dan Saya mohon maaf Maaf Kamu bilang maaf Kamu tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami Setelah ditinggal darah Hidup kami Hampa kosong Kering Dan kami tidak pernah tersenyum Apalagi laras Yang sebenarnya hidupnya penuh harapan Sekarang penuh ketakutan Dan trauma terhadap laki-laki Saya kehilangan kebahagiaan Dan kehilangan anak saya Semua ini Gara-gara kamu ngerti Mas Saya pikir kita hanya buang-buang waktu saja Biar saya urus dia Sayang si mati Sayang si mati Yes Kamu tahu Gara-gara perkuatan kamu Saya jadi menderita Kenapa? Karena Laros baru mau menerima saya Kalau dia sudah bisa melapaskan dendamnya sama kamu Tapi saya tidak Diam Sudah saatnya Kamu harus mati Biarkan dia hidup Biarkan dia pergi, Mas Laros Dia akan lebih menderita kalau dia hidup Karena dia tidak punya siapa-siapa lagi Dia akan mati, Merana Apa kamu sudah gila? Pertahun-tahun kamu korbankan hidup kamu Hanya untuk menunggu kesempatan hari ini Hari kematian dia Jadi Sekarang sudah saatnya dia harus mati Pergi, kamu sudah pergi Kejapan Kita tidak bisa membiarkan dia pergi Dia harus mati Biarkan dia pergi, Mas Ada apa? Ada apa dengan kamu? Hah? Apa? Apa kamu sudah gila? Kamu kan tahu Kematian dia Akan membebaskan diri kamu dari trauma Akan pernikahan Dan kematiannya juga saya tunggu-tunggu Supaya saya bisa memiliki kamu Ada apa sebenarnya dengan kamu? Apa kamu mencintai dia? Mas Dia kan sudah mendapatkan balasannya Dan saya tetap memegang janji saya Kita akan segera menikah, Mas Hatimu Yang terbilih Terima kasih telah menonton! Ya Tuhan Ampunilah semua dosa-dosa saya Yang telah saya perbuat Pada anak dan istri saya Ampunilah semua keangkuan saya Yang tidak percaya pada kesetiaan istri saya Dan saya telah menyanyiakan hidup mereka Dini Maafkan saya Mas Mas Surya Maafkan saya Jangan pergi Maafkan saya Maafkan saya Maafkan saya Mas Surya Ma! Mama kenapa Ma? Aryo, Papa pulang. Mama mimpi. Aryo... Ma, Mama barusan mimpi. Papa udah gak ada lagi dalam kehidupan kita Ma. Mama mau Aryo abelin minum? Mama mimpi... Papa mau jemput kita yuk. Terus... Papa ditabrak sama mobil. Papa baik-baik aja sekarang Ma. Malah mungkin... Sekarang dia lagi seneng-seneng sama istri barunya. Jangan-jangan ini firasat... Ma... Udah dong. Papa lagi, Papa lagi. Kalaupun terjadi apa-apa sama Papa, itu bukan urusan kita lagi Ma. Kenapa Papa sendiri yang memutuskan hubungan antara kita sama Papa? Maaf, Ma. Mama mendingan... Sekarang tidur lagi. Mama istirahat, gak usah punya pikirannya macem-macem. Ya. Ya Mama istirahat ya. Saya hamil. cari malahin... Sleeping. Bagus. Ya Mama istirahat. Ya Mama. Ada yang mendingan. Baruasa-berapa. Apa yang mendingan? Terima kasih.